disini orang yang paling afdol tetap yang afdol sir akan memadamkan murka Allah orang yang sedekah sir yang tidak ada yang tahu dimana? kalau di kitab Jawahir Nukluiyah itu ya Jawahir Nukluiyah syarahnya yang pernah kita baca sodakoh sir yang paling baik itu bagaimana? menjual barang kita murahkan itu katanya sodakoh sir yang dia tidak tahu misal kita beli barang itu harga Rp10.000 ya sudah Rp10.000 harga aslinya Rp10.000 saya tidak mengambil untung bahkan saya korting lagi sudah ada jual Rp8.000 ke orang ini Pak Rp8.000 kita niatnya dia ambil dia tidak merasa dia merasa apa? tidak merasa disumbang dia merasa beli itu sir itu namanya padahal dia memberi itu paling halus ya itu ilmunya ulama ya kasih Rp8.000 yang membeli tidak merasa kan begitu ya dulu begitu kan orang membeli makanan dikasih ya dengan harga dengan harga yang murah begitu Masya Allah orang datang ke toko buah kemudian dia beli dikasih dengan harga yang murah kemudian ada orang tahu orang juga beli disitu tahu-tahu harga yang mahal kenapa yang dimain dua harga ini ya giliran itu ibu-ibu dikasih murah dia diam saja itu ternyata dia pelanggan setiap kali beli mesti dengan harga yang murah tapi dia tidak merasa dia tidak merasa itu diberikan ya itu yang bagus jadi kalau kadang-kadang kalau pedagang begitu nanti gimana nanti ya artinya ada barang tertentu saya mau sodako di mana sodako kasih orang begini tidak ada orang beli saya kasih murah sudah kasih ini harga Rp8.000 berarti kortingnya sudah sudah dua Rp2.000 sedekahnya orang yang bilang mahal amat oh resiko namanya yang ini maunya berapa Rp5.000 Rp2.000 ikhlas tadi Rp3.000 itu perjuangan itu jihad Rp3.000 jihad nafsu bagaimana bisa menundukkan begitu ke arahnya